Pemirsa perubahan dibutuhkan demi mewujudkan satu kemajuan yang gemilang. Ya, hal inilah yang dilakukan Ainews dengan bermetamorfosa menjadi sebuah televisi berita dengan pemberitaan serta program-program yang lebih baik. Ainews TV telah menjelma sebagai stasiun televisi berita terbesar dengan tayangan yang positif dan membangun. Demi melebarkan sayap serta pangsa pasar, Ainews TV bermetamorfosa menjadi Ainews dan terintegrasi dengan tiga stasiun televisi di bawah MNC Media, yaitu RJTI, MNC TV, dan GTV. Geberakan ini menjadi satu komitmen yang nyata dan positif untuk mewujudkan kemajuan melalui pemberitaan dan program yang inspiratif dan edukatif. Melalui perubahan ini, Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudipjo, optimis Ainews menjadi referensi berita nomor satu bagi pemirsa di tanah air. Hal tersebut disampaikan HT dalam acara peluncuran metamorfosa Ainews di Kedung Ainews Center, Jakarta Pusat, Selasa Malam. Jadi Ainews adalah program berita yang merupakan utama ya di MNC Group, khususnya di media. Jadi di televisi Ainews, tentunya program Ainews yang utama 70% adalah pemberitaan, tapi di RJTI, MNC TV, dan GTV kami robah juga. Contohnya di RJTI ada seputar Indonesia, kalau di MNC TV ada lintas pagi, lintas siang, kalau di CTV ada buletin pagi, siang, itu kami robah jadi Ainews. Jadi di RJTI namanya seputar Ainews, pagi, siang, kemudian di MNC TV itu lintas pagi, lintas siang, dan seterusnya. Kemudian di CTV itu buletin pagi, buletin Ainews, buletin Ainews pagi, buletin Ainews siang, dan seterusnya. Jadi Ainews itu nanti ada di mana-mana, di empat televisi paling tidak. Di TV Ainews, di RJTI, di MNC TV, dan GTV. Total berita, program beritanya ada kurang lebih 26 sampai 29 jam. Jadi dengan demikian Ainews akan jadi langsung besar. Bagaimana kami memposisikan sedemikian rupa menjadi sumber berita bagi masyarakat, tapi sumber berita yang terpercaya, inspiratif, informatif, dan yang tidak kalah pentingnya konstruktif untuk membangun Indonesia tentunya. Kita harapkan metamorfosanya akan menghadirkan sebuah ulat yang menjadi kubu-kubu yang indah. Sukses Ainews. Ainews dengan segala beritanya itu betul-betul konsisten, rasional, berdasarkan pada fakta, mencerahkan kepada masyarakat. Ainews juga meluncurkan portal berita, Ainews.id untuk menunjang pemberitaan yang cepat, terbaru, dan berimbang. Harapannya masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan informasi serta pengetahuan yang lengkap bersama Ainews. Dari Jakarta, Ainews melaporkan.